Hai sebuah mobil terbakar di Bundaran Aloha persisnya di depan auto 2000 di lokasi di selatan Bundaran Aloha atau jalur dari Sigarjo menuju Surabaya diketahui mobil yang terbakar ini adalah diketahui mobil yang diketahui mobil yang terbakar adalah Suzuki R3 Bernabeu Pol W1774 YT yang dikemudikan oleh Windu Prasetyo warga dusun bakalan desa Katrungan kecamatan Krian Situarjo saat kejadian mobil ditumpangi enam orang yakni Windu sendiri istrinya dua anaknya dan dua keponakannya menurut saksi dan menurut Windu mobil ini melaju dari Krian mau ke Trosobo setelah di Bundaran Aloha mobil putar balik ke arah Surabaya kemudian ketika itu tiba-tiba terdengar suara letupan di kap mobil yang kemudian disusul asap tebal penumpang langsung turun menyelamatkan diri dan mobil terbakar habis saat ini kita lihat sebuah mobil direk sedang mengevakuasi mobil yang terbakar akibat terbakar itu mobil sudah hamus habis hanya tinggal rangka dan bodinya saja Rangka mobil yang kebakaran ini divakuasi menggunakan forklik ke lahan kosong yang berada di sebelah barat lokasi kejadian berikutnya berikutnya Ini adalah kondisi mobil dipinggirkan di sebuah lahan kosong di sebelah barat lokasi terbakarnya hadir. Mobil kita lihat juga habis semua bagian dalam mobil keluarnya. Kita lihat di dalam mobil semuanya sudah tinggal kerantannya saja, hanya tertinggal busi-busi saja yang tidak terbakar. Bagian tengah juga kemudian semuanya habis. Ini bagian depannya sudah tidak ada yang tersisa. Jok dan semua barang yang bisa terbakar sudah habis terbakar. Sopir, pemutih dan sebagainya dashboard semua sudah habis. Sementara ini bagian mesinnya juga semuanya habis. Setelah mobil dievakuasi ke pinggir jalur kembali, Namun kepacetan masih sangat terlihat di jalan raya ini. Karena tanpa ada kejadian busi, seperti biasa jalur ini sudah kerap macet. Apalagi ditambah dengan kejadian mobil terbakar. Jangan manis tekan dari pantauan tadi dari arah Situarjo. Kemacetan sudah sampai melebihi perempatan kejangan. Sementara dari arah Situarjo ya, kemacetan sudah hampir di Tundaran Warung. Dan kondisi kemacetan di Tundaran Aloha, seberapa saatnya telah mobil terbakar itu terbakar itu sebagainya. Kami mulai sebuah mobil terbakar perempatan kejangan Aloha, bersih di sebelah selatan putaran tempatnya di depan auto 2000 mobil yang terbakar adalah suku PR3 W1774 YT yang digunakan oleh Wibu Pratenio warga tutup batalan menjelaskan rumah pertama takdir yang terbakar saat kejadian mobil memupang sopir bersama istrinya dua anak dan tua kepengkakannya telah putar balik tiba-tiba terdengar letupan dari kap mobil yang disusul asap tebal mengepul dan ada persikan api para petugas langsung turun menelamatkan sesaat kemudian api membakar mobil sampai habis milik mobil mengaku semua kendaraannya dalam kondisi lebih normal akibat peristiwa ini kemancetan parah terjadi di dua jalur arah Surabaya maupun arah Surabaya dari Surabaya kemancetan sampai di perempatan gedangan di sementara dari Surabaya kemancetan tadi terpantau sampai mendelang bendaran baru kemudian dilaporkan dari lokasi kejadian selamat malam dan terima kasih terima kasih